Bupati Tebo Sukandar mengatakan menyikapi kondisi ini, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah. Tebo saat ini masuk dalam zona oranya. Pemkap melakukan pertemuan dengan beberapa instansi terkait dan memutuskan untuk sementara waktu belajar tatap muka siswa, sekolah mendengar pertama, sekolah dasar, dan paut dicabut, terhitung pada tanggal 31 Agustus sampai waktu yang belum ditentukan. Siswa kembali belajar dari rumah atau menggunakan sistem daring. Saat kegiatan belajar dan mengajar tatap muka lalu, tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah daerah menyikapi situasi, kondisi bahwa di Kabupaten Tebo bertambahnya pasien COVID-19. Pagi tadi kami juga, hari ini baru selesai rapat. Untuk pendidikan kami mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Tebo karena sesuai dengan aturan dari Kementerian bahwa tatap muka, daerah tatap muka hanya diizinkan untuk daerah yang zona hijau sama zona kuning. Pasien yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Tebo sebanyak 9 orang. 4 orang di antaranya sudah sembuh, 4 orang masih dalam perawatan, dan 1 orang meninggal dunia. Intizam, Teferi Jambi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.